Intro Kita tidak boleh benci semua orang asing Tapi kita tidak boleh Tidak boleh lugu Dari dulu Bangsa kita begitu kaya Dari dulu mereka ingin Mencaplok kekayaan kita Tapi Jangan kita salahkan Perampok Mereka memang jiwanya ngerampok Kalau kita tidak pandai menjaga kekayaan kita sendiri Itu salah kita sendiri Kalau rakyat kita tidak bisa dan tidak sadar menjaga kekayaan sendiri Kalau pemimpin-pemimpinnya Diam dan mengizinkan kekayaan rakyat diambil Itu salah kita sendiri Dan kita akan malu dan akan selif di hadapan sejarah Dari konstitusi Tugas utama suatu negara Adalah melindungi segenap tumpah darah Melindungi rakyatnya Siapapun yang memerintah Bangsa ini harus bisa melindungi rakyatnya Ini himbuan kita Menteri Pertahanan Prabowo Sipianto Tampaknya gerah dengan aksi kapal patroli dan nelayan China di Laut Naduna China sebelumnya mengklaim wilayah perairan Laut Naduna Yang sebenarnya merupakan bagian dari Kepulauan Riau Hal inilah yang memicu ketegangan di Laut Naduna Antara pemerintah Indonesia dan China Hingga membuat menhan Prabowo geram Beberapa waktu lalu Prabowo berkunjung ke Perancis Untuk diplomasi Prabowo berniat memodernisasi alutsista TNI Dengan melakukan kunjungan ke negaraan ke Perancis Dilansir oleh Latribun FR 23 Januari 2020 Prabowo ingin memodernisasi alutsista Indonesia Untuk menghadapi ancaman China di Laut Naduna Menurut sumber terpercaya yang diwawancarai portal Perancis itu Indonesia tertarik membeli 48 pesawat tempur Rafale Tidak itu saja Ketua Mombor T-Gerindra ini juga ingin mempersenjatai TNI Dengan 4 kapal selam Skorfin Dengan rudal SM-39 Exocit dan 2 Corvette Queen Dengan bobot 2.500 ton Pembelian ini diharapkan segera terwujud melalui perjanjian antar pemerintah Antara Perancis dan Indonesia Duda besar Perancis di Jakarta Oliver Kambar menyambut baik rencana Indonesia Untuk membeli puluhan alat utama sistem pertahanan atau alutsista Menurut Kambar Hal lumrah bagi Indonesia untuk mengembangkan kapasitas militer dan pertahanan Rencana itu terungkap tak lama setelah kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Sufianto ke Paris pada 11-13 Januari lalu Indonesia tertarik untuk mengembangkan kapasitas militer Dan itu adalah hal natural bagi Jenderal Prabowo Bertemu dengan mitra-mitranya di luar negeri Termasuk Perancis Untuk melihat peluang kerjasama bahkan alutsista seperti apa yang cocok Kata Kambar dalam wawancara eklusif bersama CNN Indonesia Dia mengatakan Perancis siap membantu Indonesia dalam mengembangkan kapasitas alutsista pertahanan Kata dia Perancis tak akan hanya menjual senjata ke Jakarta Tapi juga saling bertukar teknologi Banyak yang bisa kami ditawarkan dan yang utama adalah mengenai transport teknologi Serta pembuatan senjata yang sebagian dilakukan di dalam negeri Ini adalah pendekatan yang saya pikir diinginkan juga oleh pemerintah Indonesia Dalam memperkuat kapasitas militernya Kata Kambar Meski demikian Ia menunturkan bahwa negosiasi antara Indonesia Perancis terkait rencana itu baru penjajakan Ia menegaskan bahwa pembicaraan pejabat tingkat tinggi antara kedua negara masih tahap awal Tentunya diskusi ini masih dalam tahap awal Media berbicara tentang banyak hal Sampai saat ini belum ada yang final Kami masih dalam tahap awal penjajakan ucat dia Dalam 10 tahun terakhir Perancis telah menjual alutsista senilai 1,36 miliar euro ke Indonesia Ia mengatakan Indonesia dengan Perancis memang memiliki kerjasama pertahanan yang cukup erat Terutama setelah kedua negara menjalin kemitraan strategis pada 2011 lalu Dalam melawatan ke Paris kemarin Ia mengungkapkan bahwa Prabowo dan Menhan Perancis Florensi Farli sepakat memperkuat kerjasama pertahanan di masa datang Kedua menteri kata dia bahkan mendiskusikan lebih lanjut perihal perjanjian kerjasama pertahanan Antara kedua negara Perjanjian itu ditargetkan di tanda tangini tahun ini Perjanjian itu adalah kerangka kerja antara menteri pertahanan kedua negara Agar bisa lebih erat dalam berkoordinasi dan berkomunikasi terkait kemungkinan latihan bersama Atau mendiskusikan berbagai isu strategis yang menjadi fokus kedua negara termasuk penjualan alutsista Saya pikir itu semua adalah hal yang penting Dan kami bekerja keras dalam hal ini Saya pikir ini adalah apa yang Indonesia mau dan bodohkan Dan kami siap menyediakannya, tuturnya Kita sudah telah menunggu Dan saya ingin maafkan karena tentunya masalah pertahanan Ada hal lain yang tidak bisa kita telah menunggu Alhamdulillah kita sudah melaksanakan rangkaian dari pembukaan rapin Keputusan dan TNI yang kali ini kita laksanakan pembukaannya bersama Tuturnya TNI akan melanjutkan Dan saya juga akan melanjutkan rangkaian tugas-tugas kita Menteri pertahanan dan jajarannya bertanggung jawab atas Memberi saran pada Presiden Untuk meluarkan keruncangan umum pertahanan negara dan turunan pururnanya Doktrin, sistem, strategi dan sebagainya Pak Arimat TNI bertanggung jawab atas penyiapan penggunaan kekuatan Para kepala staf bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan Alhamdulillah kita terjadi Satu soliditas kerjasama yang kompak Kami di Komitas Pertahanan Tugas kita adalah Menyiapkan Sarana Sehingga pasukan-pasukan kita Dapat melaksanakan tugas dengan baik Bahwa pertahanan adalah investasi Negara yang kuat pertahanannya aman Terjadi iklim yang damai Iklim yang damai Menjamin iklim Ekonomi yang baik Investasi investor akan masuk Kepada negara yang damai dan aman Dan demikian ini satu rakyat yang tidak dapat dibisahkan Kita butuh negara yang aman dan stabil Untuk negara aman dan stabil Kita perlu pertahanan yang kuat Untuk menjaga keutuhan wilayah kita dan keberuntungan kita Tadi garis bawah Dikaris bawahi oleh Bapak Presiden Dan perbukaan Intinya adalah Kedaulatan NKRI Adalah harga mati Tugas kami Mendukung TNI Sehingga TNI Bisa Menjalankan Misi yang tidak ingat Mereka lah Yang akan Menjadi inti Dari Masalahnya Masalah yang saya kira sudah sangat jelas Terima kasih Saya ucapkan selamat berteri Atas pengabdian Prestasi mereka Yang Tidak kecil Dihadapkan dengan Patangan kita yang sangat besar Kita bangga punya TNI Dan kita sangat menghormati Para pimpinan TNI Yang menjalankan tugas yang tidak ingat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih